Kemarin keluarga Pak Dinopati Jalal mengalami musibah. Musibah yang dialaminya adalah beralihnya sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan diatasnya kepada orang yang tidak bertanggung jawab secara ilegal. Teman-teman sudah tahu kasusnya seperti apa? Pada hari ini saya akan sharing berbagai tips kepada teman-teman bagaimana agar kita bisa terhindar dari mafia tanah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset kita itu tidak kita alami. Mau tahu apa saja tipsnya? Tonton sampai habis ya! Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abi dari Property.id Di channel ini Property.id teman-teman bisa banyak mempelajari bidang investasi dan bidang property. Ada pun untuk bidang development dan kontraktor teman-teman bisa mengunjungi channel kami yang lainnya yang namanya Go Home dan teman-teman bisa klik di bawah ini ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang mafia tanah di Indonesia. Sebenarnya banyak teman-teman mafia tanah di Indonesia tapi belakangan ini yang berani mengungkapkan ke publik itu salah satunya adalah Pak Dino Patijalal. Nah dengan adanya diungkapkan ke publik sehingga orang-orang yang mungkin pernah mengalami adanya mafia tanah berpindah ke pemilikan secara ilegal ini pun juga bisa bersuara juga. Karena yang namanya aset rumah, aset tanah ini kan nilainya kan juga besar ya teman-teman ya. Mungkin ratusan juta, miliaran, mungkin sampai puluhan miliar. sehingga mafia tanah ini menjadi kasus yang besar menurut kami karena memang nilainya juga besar. Selain itu juga, ini juga hal-hal yang harus diberantas sebenarnya. Mungkin banyak orang di luar sana yang tidak berani mengurusnya sehingga ketika haknya diambil, ketika tanahnya diambil dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya pasrah saja ketika tanahnya diambil. So teman-teman, kita mau berbagi tips di pagi hari ini bagaimana agar kita bisa terhindar dari mafia tanah atau berpindahnya ke pemilikan aset secara ilegal. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah menyimpan sertifikat di tempat yang aman. Teman-teman bisa menyimpan sertifikat di dalam rumah dengan berangkas, kalau teman-teman ada berangkas di dalam rumah atau teman-teman bisa menggunakan jasa layanan bank. Di perbankan, umumnya memiliki layanan yang namanya safe deposit box. Itu teman-teman bisa menyimpan di perbankan berupa misalkan akte kelahiran ada juga sertifikat tanah, sertifikat bangunan di sana bisa kita simpan. Memang ada biayanya, tapi biayanya juga masih terjangkau, mungkin ratusan ribu sampai juta gitu. Tidak terlalu mahal. Dan itu biayanya tahunan. Nah, kalau teman-teman menyimpannya dikhawatir misalkan contoh di lemari biasa gitu, teman-teman misalkan di lemari di dalam rumah apa gitu, itu masih iliskan kalau menurut kami. Karena bisa jadi, misalkan contohnya ada banjir atau misalkan contohnya ada musibah-musibah yang kita tidak inginkan, misalkan ada pencurian atau perampokan. Nah, itu dikhawatirkan sertifikat kita itu bisa diambil oleh perampok. Tips yang kedua adalah cermati calon pembeli. Jika kita ingin menjual aset, kan tentu kita biasanya naruh sepanduk di depan rumah kita atau di depan tanah kita gitu, tanah dijual. Nah, ketika pembeli datang, kita jangan senang dulu, teman-teman. Khawatirnya, kehati-hatihan kita terhadap aset kita jadi menurun. Kita coba tanya, kira-kira pembeliannya dengan cash atau dengan KPR. Misalkan cash-cashnya, cash secara tunai langsung atau cash bertahap. Karena jangan sampai kita dibayar sebagian tapi kita sudah menandatangani AJB. Ketika kita tanya, misalkan nih, oh pembeliannya menggunakan KPR, berarti kan itu lebih safety ya, karena kan kita melibatkan pihak ketiga, yaitu melibatkan perbankan. Nah, yang harus kita hati-hati adalah ketika pembelian secara cash bertahap. Ketika bedanya ini, teman-teman. Kalau cash, berarti kan kita langsung AJB, akte jual-beli di notaris atau di PPAT. Namun, jika kita dibeli, tanah kita atau aset kita dibeli dengan cash bertahap, itu kita pastikan kita tanda tangannya PPJB. PPJB adalah pengingkatan perjanjian jual-beli. Sehingga ketika belum lunas pembayaran kepada kita sebagai pembeli kelahan, kita mengingkatnya dengan PPJB. Dan itu tidak ada konsekuensi atau peralihan kepemilikan dari kita sebagai pembeli kelahan yang lama, kepada calon pembeli. Nah, nanti setelah pembayaran sudah lunas, baru kita tanda tangan AJB. Tips nomor tiga adalah, kita jangan sembarangan memberikan sertifikat asli kepada pembeli. Karena gini, teman-teman. Sertifikat yang kita pegang adalah bukti autentik kepemilikan kita terhadap tanah tersebut. Kalau kita di DP, misalnya kita di DP sekian, jadi kita langsung memberikan sertifikat kita kepada calon pembelinya atau kepada pembelinya. Khawatir nanti sertifikat kita dibawa kabur. Ya kan? Karena kita sudah merasa bahwa dia sudah serius nih membeli tanah kita dan kita berikan sertifikat kita. Tapi kan sebenarnya belum lunas. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa kita memberikan sertifikat kita kepada pihak ketiga. Nah, dalam hal ini adalah kepada PPAT atau notaris. Nah, ini pihak ketiga yang lebih aman dan yang memang lebih memiliki apa ya, memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, biasanya kalau orang-orang yang agak iseng kepada kita, Bu, boleh nggak Pak? Boleh nggak saya pinjam sertifikatnya? Saya mau cek ke BPN gitu. Nah, kalau bisa sih jangan. Jangan si pembeli yang ngecek langsung ke BPN. Kalau bisa, notaris yang ngecek langsung ke BPN. Walaupun mungkin ada biaya nggak seberapa gitu, ratus-ratus ribu mungkin. Atau kitanya langsung datang ke BPN. Itu bisa loh. Kita sebagai pembeli lahan bisa mengecek sertifikat kita valid atau nggak untuk memenuhi persyaratan jual beli. Tips yang nomor empat adalah menjaga batas-batas tanah. Kalau tadi kita nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini mengenai tentang sertifikat kepemilikan tanahnya. Ini nomor empat ini mengenai kepemilikan secara fisiknya. Kadang kita memegang sertifikatnya, tapi kita belum tentu menguasai fisiknya. Oleh karena itu, tanah yang kita miliki atau sertifikat yang kita miliki ini wajib kita kontrol secara berkala. Misalkan, kalau jaraknya agak jauh mungkin setiap 6 bulan atau setiap tahunnya gitu. Atau kalau jaraknya nggak terlalu jauh, bisa tiap bulan atau tiap 2 bulan kita kontrol. Karena kenapa teman-teman banyak di lapangan itu yang suka serobot tanah gitu. Jadi maksudnya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan tanah kita karena terlihat tidak digunakan dan digunakan olehnya untuk mungkin tempat tinggal, atau itu untuk mungkin tempat bagaimana dia bercocok tanam. Sehingga kita datang ke tanah itu dan kita ingin mengambil hak kita, itu ada konflik. Ada konflik karena dia merasa, saya sudah menggunakan tanah ini atau saya juga sudah memberikan kontribusi ke tanah ini. Maksudnya, nggak ada ganti rugi. Nah, minimal yang diminta sama orang-orang yang menyoror buat tanah kita itu ganti rugi. Kalau ganti rugi, mungkin masih oke lah gitu. Tanahnya masih kita miliki gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan batas-batasnya itu sudah diserobot gitu sama orang. Sehingga kita nggak tahu nih patok-patoknya mana aja. Nah, oleh karena itu teman-teman ketika kita punya tanah, pastikan patok-patoknya itu jelas. Karena kalau pengukuran oleh BPN dan patok oleh BPN, biasanya ada tuh teman-teman patok BPN. Nah, itu patoknya juga bagus juga ya karena di semen juga gitu. Lalu yang kedua, kalau mau lebih aman, batas-batas area lahan kita ini kita pager, kita pager keliling. Emang sih kosnya agak besar gitu ya. Karena kan pager keliling semuanya. Tapi secara keamanan ini lebih aman untuk kita. Apalagi kalau jaraknya mungkin dari tempat tinggal kita ke aset kita itu cukup jauh. Sehingga pager keliling ini menjadi salah satu solusi. Agar secara fisik kita juga bisa menguasai juga. Kalau udah dipampirkan, orang yang mau masuk pager, pasti izin dulu dong sama kita sebagai pemiliknya. Tapi kalau nggak ada pager, cuma patok aja. Ataupun tanpa patok itu sangat rawan sekali untuk diserobot oleh orang lain. Tips yang kelima adalah ketika kita ingin melakukan jual beli lahan, itu kita pastikan kita menggunakan jasa notaris yang sudah terdaftar di negara. PPAT atau notaris yang sudah terdaftar di negara. Yang memiliki kredibilitas, yang memiliki integritas. Sehingga apa yang kita harapkan yaitu adalah transaksinya berjalan dengan lancar, peralihan nama dari nama kita sebagai pemilik aset ke nama pembeli juga lancar. Itu bisa diwujudkan dengan baik. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan. Gitu teman-temannya. Oke teman-teman, tadi adalah 5 tips dari kami agar kita terhindar dari mafia tanah yang dilakukan secara ilegal mengambil aset milik kita sehingga bisa berpindah ke pemilikan. Ya tetap dia secara ilegal. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita terhindar dari mafia tanah tersebut. Dan sekarang ada wacana nih teman-teman adanya sertifikat elektronik. Nah ini pasti ada plus minusnya ya yang menggantikan sertifikat kertas menjadi elektronik. Insya Allah akan kita bahas ya nanti di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel YouTube Property. Semoga video-video yang kita buat, semoga video-video yang kita tayangkan untuk teman-teman. Ini adalah video-video yang bermanfaat khususnya di bidang property. Terima kasih.